. Dalam rangkaian kunjungan kerja di Jawa Timur, Wakil Presiden, WAPRES, RI Maruf Amin dan Wuri Maruf Amin, beserta rombongan terbatas, melanjutkan agenda kegiatan di wilayah Jawa Timur. Rombongan menuju Kabupaten Tuban dengan menggunakan kereta api inspeksi, KAIS-4, pada Kamis 10 Agustus. Manager Humas KAI Daob 8 Surabaya Lukman Arief menjelaskan, KAIS-4 itu merupakan generasi keempat dan merupakan jenis KRD yang telah direnovasi KAI. Kereta inspeksi itu berbeda dengan kereta api bisel pada umumnya. Sebab setiap kereta memiliki penggerak dan diizinkan melaju hingga kecepatan maksimal 90 km per jam. Fasilitas dalam KAIS ini begitu lengkap, seperti halnya meja rapat, sofa, musala, toilet, beberapa TV yang juga dapat terhubung dengan CCTV di kedua ujung kereta. Hingga mini bar seperti di kereta makan pada umumnya, terang Lukman Arief. Agenda WAPRES Maruf Amin bersama rombongan adalah menghadiri haul Sunan Bonang di Tuban. Setelah itu, rombongan kembali naik kereta dari stasiun Babat kembali menuju stasiun Surabaya Pasarturi. Terima kasih. Terima kasih.